Hai, di video kali ini saya akan memberikan sedikit kelemahan dan kelebihan dari grafting, dari pohon yang digrafting. Yang pertama, tentunya grafting ini bukan untuk kaya-kayaannya. Grafting sendiri tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan cyan. Cyan adalah batang atas dari kaktus ini sendiri. Sedangkan yang bagian bawah, batang bawah ini biasa kita sebut dengan rootstock. Nah, ini adalah rootstock, batang bawahnya, dan atas adalah Cyan. S-C-I-O-N Nah, ini semua adalah portelan dari Hindu ini. Ini adalah Gimno Calisium Ihano Vici dengan ID dagangnya Root Beer. Nah, yang pertama, tentunya adalah keuntungan dari grafting adalah mempercepat pertumbuhannya. Nah, kalau tidak percaya, ini adalah portelan yang sama, ini sudah ngakar, dari Hindu ini juga. Jadi, ini, Cyan-nya ini, juga portelan ini, ini dari Hindu yang sama, dari sini. Dan portelnya pun dengan waktu yang sama. Nah, tapi kalian bisa lihat perbandingannya, perbedaannya, pertumbuhannya ya. Nah, sedangkan yang ini jauh lebih besar. Akan hampir menyamai Indunya ya. Nah, itu adalah tujuan utamanya, mempercepat pertumbuhan, sehingga kita dapat memanen lebih cepat. Baik dari anaan, maupun pembungaan, seperti itu. Tapi, kelemahannya adalah, portelan dari grafting sendiri akan sedikit susah untuk diakarin. Nah, beda kalau dari yang on-road, seperti ini, ini lebih gampang untuk diakarin portelannya. Nah, ini semua kan ngakar ya, yang dari sini. Ini berdari Hindu ini semua. Semua ngakar, dan gampang banget kalau dari root beer ini. Kemudian, bentuk form-nya. Bentuk form-nya, kalau untuk grafting, kadang durinya ini lebih panjang, sedikit lebih panjang. Dari, daripada yang enggak di grafting ya. Ini enggak terlalu kelihatan. Kadang bisa mutasi dengan durinya yang harusnya dari rootnya 4 atau 5, di grafting bisa jadi 8. Nah, gitu. Dan menurut saya sih, kalau dari grafting, lebih kurang enak dipandang lah. Ada dua bagian seperti ini. Jadinya pun karena pertumbuhan juga cepat. Biasanya kalau di grafting lebih, harganya pun juga lebih murah daripada yang sudah berakar gini, on-road. Gitu. Nah, itu sedikit kelemahan dan kelebihan. Jadi, tujuannya sendiri untuk grafting adalah untuk mempercepat pertumbuhan. Biasanya kalau orang-orang saya di grafting seperti saya ya. Yang ini, ini di grafting adalah untuk jangka panjang untuk dijadikan indukan. Seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you sudah menonton. Semoga membantu. Thank you. Terima kasih telah menonton.